Intro Berangkat dari stasiun Rangkas Bitung Elf yang membawaku melaju selama 2 jam menuju desa Ciboleger Ini adalah kali pertama kunjunganku ke Baduy Dan sepanjang jalan ku habiskan untuk menerka-nerka Seperti apa yang nanti disana Saat sampai di desa Ciboleger Aku harus bersiap-siap karena perjalanan akan diteruskan dengan berjalan kaki dari titik ini Setelah makan siang di lahap Aku berangkat Perkenalkan Anak laki-laki kecil ini namanya Saan Dia anak asli Baduy yang akan menemani perjalananku menuju desa tempat ia tinggal Beberapa saat melangkah Aku melewati beberapa desa Baduy luar Mulai menginjak jalanan berbatu sampai berganti menjadi jalanan tanah Mendaki bukit demi bukit Saat lelah tentu aku dan teman-teman akan beristirahat Ya mereka adalah teman-teman yang kukenal di trip ini Beruntung cuaca di hari itu cukup bersahabat Mataku dipenuhi yang hijau-hijau Tau aku keluar dari teman-teman yang senang melempar candaan Perjalanan jadi terasa lebih mudah dan menyenangkan Kami melewati desa demi desa di area Baduy luar Di desa ini beberapa rumah menjual jajanan dan cenderamata Lebih modern sedikit dibanding desa-desa di area Baduy dalam Yang sebentar lagi aku akan sampai disana Kami melewati desa-desa di area Baduy luar Sehingga perjalanan kami sampai di danau yang diapit pohon-pohon besar Rasanya segar menemukan perairan setelah hampir sehari yang berjalan di hutan Ada warung lagi dan keluarga kecil yang sedang berkegiatan Sang ibu memasak keripik pisang Menarik untuk dilihat Kami melanjutkan perjalanan dan sampai akhirnya di desa perbatasan Di sini aku dan teman-teman beristirahat sebentar untuk mengobrol dan memulihkan tenaga Kami melanjutkan perjalanan dan saling berita Kami melanjutkan perjalanan dan saling berita Kalau ada yang bertanya mengapa aku mau ke Baduy Mungkin jawabannya Aku mau membuktikan apa yang pernah ku ketahui tentang suku Baduy itu sendiri Aku mau lihat lebih dekat Mempelajari secara langsung Dan memahami diri sendiri tentang sesuatu yang menjadi sumber rasa penasaranku Aku mau tahu sampai mana aku bisa memuaskan rasa penasaranku itu Terima kasih telah menonton Hari semakin gelap Kami harus sampai di desa Baduy Dalam sebelum malam datang Dari sini semua bentuk alat komunikasi harus dimatikan Tidak ada handphone Tidak ada dokumentasi dalam bentuk apapun Baduy Dalam adalah area dimana tidak ada lagi teknologi yang menyertai orang-orang di dalamnya Keesokan paginya Di perjalanan pulang Sampailah aku di sebuah sungai besar yang juga menjadi perbatasan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar Memilih rute yang berbeda Kali ini aku mau menikmati sisa-sisa trip sebisa mungkin Kali ini aku mau menikmati sisa-sisa Terima kasih 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 Satu jam berjalan, kakiku sampai di desa dimana ada seorang penenun yang sedang menenun kain di selasa rumahnya Aku berhenti sebentar untuk menonton Trip Baduy kali ini adalah sebuah keputusan yang tidak membuatku menyesal sama sekali Beberapa pertanyaan terjawab, rasa penasaran terbayar dan ini membuatku mengubah pola pikirku atas beberapa hal Misalnya, bagaimana merasa cukup atas hal yang kita punya Hubungan kita dengan manusia satu dan yang lain Dan hubungan kita pada alam itu sendiri Baduy memberiku pelajaran, kenangan, serta pencapaian yang akan selalu kuingat Meski aku tidak lagi disana Terima kasih Baduy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax